Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai jadwal pertandingan Mate Day kedua hari ini, serta update klasemen sementara dan top score sementara Piala Dunia U17 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan Piala Dunia U17 2023, Mate Day kedua, Babak Fase Group, hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Pertandingan di grup A, antara timnas Maroko U17, berhadapan dengan timnas Ecuador U17, bertempat di Stadion Gelora Bungtomo. Kick-off dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video.com. Kemudian, pertandingan di grup B, pertandingan antara timnas Spanyol U17, melawan timnas Mali U17, bertempat di Stadion Manahan. Kick-off dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, live di SCTV dan video.com. Selanjutnya, pertandingan di grup A, pertandingan antara timnas Indonesia U17, melawan timnas Panama U17, bertempat di Stadion Gelora Bungtomo. Kick-off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di SCTV, Indosiar dan video.com. Pertandingan di grup B, pertandingan antara timnas Uzbekistan U17, melawan timnas Kanada U17, bertempat di Stadion Manahan. Kick-off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di video.com. Berikut, top score sementara piala dunia U17, 2023. Top score sementara dipegang oleh Mamadou Doumbia dari Mali, dengan 3 gol, selanjutnya, Amara Diouf dari Senegal, Justin Oboaf Wodow dari Inggris, Leon Ham Romero dari Venezuela dan Nym Fasya bercimas dari Amerika Serikat, dengan 2 gol. Berikut, klasemen sementara babak fase grup, piala dunia U17 tahun 2023. Klasemen di grup A, timnas Maroko U17, di posisi ke-1, dengan 3 poin, posisi ke-2, timnas Ecuador U17, dengan 1 poin, posisi ke-3, timnas Indonesia U17, dengan 1 poin, dan timnas Panama U17, dengan 0 poin. Klasemen di grup B, timnas Mali U17, di posisi ke-1, dengan 3 poin, posisi ke-2, timnas Spanyol U17, dengan 3 poin, posisi ke-3, timnas Kanada U17, dengan 0 poin, dan timnas Uzbekistan U17, dengan 0 poin. Klasemen di grup C, timnas Inggris U17, dengan 3 poin, posisi ke-3, timnas Brazil U17, dengan 0 poin, dan timnas Kaledonia Baru U17, dengan 0 poin. Klasemen di grup D, timnas Senegal U17, dengan 3 poin, posisi ke-3, timnas Argentina U17, dengan 0 poin, dan timnas Polandia U17, dengan 0 poin. Klasemen di grup E, timnas Perancis U17, dengan 3 poin, posisi ke-2, timnas Amerika Serikat U17, dengan 3 poin, posisi ke-3, timnas Korea Selatan U17, dengan 0 poin, dan timnas Burkina Faso U17, dengan 0 poin. Klasemen di grup F, timnas Venezuela U17, dengan 3 poin, posisi ke-2, timnas Jerman U17, dengan 3 poin, posisi ke-3, timnas Mexico U17, dengan 0 poin, dan timnas Selandia Baru U17, dengan 0 poin. Demikian update mengenai jadwal pertandingan hari ini dan klasemen Piala Dunia U17 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.